selamat menikmati 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 ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan bertendensi melakukan tindakan curang yang merugikan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Yang berujung pada terjadinya pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta terganggunya situasi keamanan dan ketertiban. Para hadirin yang berbahagia, mereka itu mengabaikan perang sosialnya cenderung tidak menjadikan alumni sebagai master status. Ketika melakukan interaksi sosial, dengan menanggalkan alumni sebagai status yang mendominasi status-status sosial lainnya yang dimilikinya, mengambil status lain yang dengan status itu kemudian menentukan posisi umumnya di dalam masyarakat. Namun di sisi lain, saya menemukan kelompok kedua, yaitu mereka yang berkesempatan dan bersenggungan berinteraksi dengan kelompok alumni yang mendidikasikan dirinya kepada pengembangan ilmu pengetahuan, mempraktekan prinsip-prinsip lifelong learning dengan melanjutkan studi kejenjang yang lebih dan paling tinggi untuk mendapatkan pengakuan akademik. Serta kemudian kembali ke almomaternya untuk menjadi pengajar, peneliti, menulis jurnal baik nasional maupun internasional serta berbagai ilmu dengan para kolega dan mahasiswa. Di pihak lain, ada kelompok ketiga yang saya juga sempat berdiskusi dengan kelompok alumni yang mempraktekan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya di kampus dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka menjadi arsitek yang teliti, wira usahawan yang kreatif, pegawai negeri yang jujur, wartawan yang memegang teguh prinsip jurnalistik, tentara yang profesional, dokter yang terampil, pengali bahasa yang cermat, diplomat yang handal, penegah hukum yang adil, dan lain sebagainya. Pada kelompok lain, saya juga berinteraksi dengan kelompok alumni yang mempraktekan ilmu pengetahuan dengan mendedikasikan dan mengabdikan dirinya dalam mengembangkan potensi sosial yang ada di dalam masyarakat. Berorganisasi dan berjejaring membentuk lembaga-lembaga swadaya yang menekankan keberpihakan pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Sebagai penegah hukum, saya juga beberapa kali berkesempatan pergi ke luar negeri untuk menghadiri dan memenuhi undangan konferensi yang diselenggarakan oleh lembaga kepolisian internasional. Para alumni tersebut mengembangkan interaksi dengan berbagai individu dari berbagai negara. Mereka berhimpun, berjejaring, dan mengembangkan organisasi termasuk menyelenggarakan bermacam kegiatan sehingga dunia mengetahui tentang Indonesia, tentang masyarakat Indonesia, dan tentang budaya Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, para alumni tidak jarang untuk kembali ke kampus. Bukan hanya untuk sekadar reuni, akan tetapi juga berbagi cerita dan pengalaman di luar kehidupan kampus. Bahkan berbagi pengetahuan kepada mahasiswa dan doceh. Kesempatan ini kemudian juga dijadikan oleh alumni sebagai ajang untuk merekrut mahasiswa yang memiliki potensi, minat, dan keinginan yang sama untuk ikut bergabung. Tidak jarang pula para alumni-alumni tersebut meroboh kocek pribadinya untuk dapat menyumbang dan berkontribusi pada alam-alam materna. Wisudawan beserta keluarga yang berbahagia, saya sungguh berharap kepada seluruh wisudawan yang hadir dan mengikuti acara hari ini tidak akan menjadi dan bukan merupakan bagian dari kelompok alumni yang pertama. Untuk itu, kembangkan terus kapasitas individual yang meliputi pertama kompetensi, memanfaatkan konsep, teori, dan metodologi ilmiah yang selama ini diajarkan dan dilatihkan dalam perkuliahan, dalam berinteraksi, dalam kehidupan syarikat. Kedua, integritas. Jadikan pedoman kehidupan sebagai mahasiswa yang di kampus yang telah dijalani selama ini sebagai basis dalam memperkuat kejujuran dan selalu berpegang teguh pada kebenaran. Ketiga, moralitas dan etika. Memfaatkan sistem nilai yang selama ini telah ada dan tumbuh di kampus, yaitu keadilan sebagai dasar dalam menilai suatu tindakan dan akibat dari digalukannya tindakan tersebut sebelum dipraktikkan. Keempat, komitmen. Kuatkan di dalam hati dan pikiran untuk tetap berpegang dan berpedoman kepada tridharma, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Saat berkiprah dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang kelima adalah karakter bangsa. Tanamkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam menjalani setiap aspek dalam kehidupan dan bermasyarakat. Di sisi lain, kampus juga harus tetap terus menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan alumi. Demikian orasi ilmiah saya. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah SWT. sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan tugas kita semua, khususnya kami sebagai Polri, dapat melaksanakan tugas secara presisi dan akuntabel demi melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua dapat berbakti dan berkarya kepada bangsa dan negeri ini di masa pandemi. Jilahi taufiq wal hidayah. Wallahu mu'afiq ila akhwamu toriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menonton! Selamat menonton! Silahkan dibantu oleh tim protokol Boleh tangannya untuk bayi foto bersama Satu, dua, tiga Dan jempolnya mungkin saya lagi jempol Oh, tangan seperti itu baik Baik, oke Baik, terima kasih banyak kepada St. Uyen Jakarta Ketua Senang, Bapak Ijen Pol, Dr. Wakil Imran Dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Kami silahkan untuk duduk kembali Kami silahkan untuk duduk kembali dan kembali di tempat Menjadi sarjana atau alumni adalah Langkah awal untuk memberikan pengabdian Sarjana ini dan alumni ini ibarat samudera yang luas Yang bisa kita manfaatkan Namun jika kita tidak bisa manfaatkan Tidak bisa berlayar dengan baik Dia akan menjadi tantangan dan bisa menggulung kita Setelah itu saya berharap Perubahan status dari mahasiswa menjadi alumni Terus mengembangkan dan berbakti berbuat buat negeri Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini Di Indonesia ini ruang untuk berbuat sangat banyak Baik di mimbar akademik, di kampus-kampus maupun di lapangan Saya tahu disini fakultas banyak dan tentu jurusannya banyak bisa mengabdi Bisa menjadi penegah hukum, bisa menjadi teknokrat, bisa menjadi politisi, bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi Saya kira itu, di samping itu juga bisa menjadi organisasi-organisasi kemasyarakatan Yang bisa membantu kita keluar dari pandemi COVID-19 Karena sulit kita kalau keluar dari pandemi COVID-19 Hanya mengharapkan kepada struktur yang ada pada negara Jadi kita harus berperang bersama-sama melawan pandemi COVID-19 Itu saya kira Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih